Oke selanjutnya adalah trauma ginjal Trauma ginjal bisa langsung tidak langsung Bisa trauma tajam bisa tumpul Cedera di daerah pinggang Punggung dan dada bawah Disertai dengan nyeri Biasanya kasnya ada jejasnya ya di daerah pinggang Nanti pasiennya akan mengeluhkan hematuri Jadi kencingnya kemerahan Bukan metal bleeding beda ya Kalau metal bleeding itu adalah dia keluar darah Dari meatus uretranya Tapi bukan urin Gak bercampur dengan urin Kalau hematuri kan kencingnya yang merah ya Fraktur costa bagian bawah Atau prosesus binosus vertebra Bisa disertai dengan shock Ataupun cedera organ lain Gambaran jejasnya Nah ini pakai CT scan ya Pakai CT scan nanti kita grading Ada 1, 2, 3, 4, 5 Grade 1 Kalau dia cuma ada hematom subkapsular aja Gak ada bagian yang robek Grade 2 Itu dia ada robek kortex kurang dari 1 cm Tidak ada ekstrafasasi urin Grade 3 Kortexnya lanserasi Atau robek lebih dari 1 cm Sama Tanpa ekstrafasasi urin Nah kalau grade 4 Itu sudah ada robekan Yang mencapai medula dan Pelvicokalic system Kan kita tahu pelvicokalic system Itu tempat menampung urin ya Nah jadi kalau dia robekannya Sudah mencapai ke pelvicokalic system Artinya pada grade 4 Kita akan menemukan ekstrafasasi urin Jadi ruptur ginjal dengan ekstrafasasi urin Itu minimal grade 4 Terus bisa dijumpai jejas pada endotel arteri Atau venarenalis salah satu Kemudian kalau grade 5 Itu hancur ginjalnya Ada yang disebut dengan shattered kidney ya Dia ginjalnya hancur Apulsi dari pedicorenalis Pedicorenalis itu siapa? Pedicorenalis itu adalah arteri dan venarenalis Putus arteri sama venanya Akhirnya ginjalnya lepas Ginjalnya mengalami devaskularisasi Kita lihat gambarnya Grade 1 Dia cuma hematom subkapsular aja Kortex oke aman Gak ada yang robek Grade 2 ada yang robek sih Kurang dari 1 cm ya Grade 3 ada yang robek Lebih dari 1 cm Tapi pelvicokalicnya aman Jadi gak ada ekstrafasasi urin Sedangkan grade 4 Itu dia ada robek yang mencapai Pelvicokalic system Jadi dia ada Ekstrafasasi urin di sini Kemudian grade 5 Ini ginjalnya hancur Shattered kidney Kemudian arteri dengan venanya Ini putus Evolusi Evolusi dari hilum renalis Atau pedicorenalis tadi Mengalami devaskularisasi ginjalnya Nah gold standarnya Adalah dengan CT scan kontras Termasuk grading-grading ini Dengan CT scan kontras Mau diapain Kalau ada trauma ginjal Tergantung pada grade-nya Kita lihat yang dikotakin Merah bawah sini Kalau dia grade 1 Grade 2 Observasi aja Biar observasi aja Kemudian kalau dia grade 3 Kita punya 2 opsi Biasanya tergantung Klinis pasiennya Stabil atau gak stabil Kalau pasiennya oke Boleh dicoba observasi dulu Tapi kalau kira-kira Enggak perlu Yang lebih agresif Bisa eksplorasi ginjal Kalau udah grade 4 Grade 5 Itu udah indikasi operasi Jadi 1-2 observasi Kalau 3 kita punya opsi ya Tergantung klinis pasiennya Observasi bisa Atau mau langsung Invasif gitu Operasi juga bisa Tapi kalau 4-5 Itu operasi Selanjutnya Selanjutnya adalah Struktur uretra Jadi struktur uretra itu apa Struktur uretra itu adalah Suatu kondisi Penyempitan dari uretra Karena dia terbentuk Jaringan skar Jadi ada jaringan parut Di dalam uretranya Akhirnya uretranya Menyempit Namanya struktur Seringkali pada laki-laki Kasnya Kencingnya nanti Bercabang Karena tadi ada jaringan parut Jaringan parutnya Akan membelah Aliran urinnya Jadi bercabang Etiologinya bisa Karena trauma Iatrogenik Misal pemasangan Kateter Ataupun Post infeksi Misal gonore Ataupun uretritis Non gonore Baik anterior Ataupun posterior Sama ya Bisa karena infeksi Ataupun Instrumental Di iatrogenik Selain kencingnya Bercabang Dia bisa disertai Dengan keluhan-keluhan Ini juga Frekuensi Urgensi Nyeri Tapi ini gak khas Yang khas adalah Pancaran urin Yang bercabang Harus diapain Pemeriksaan penunjangnya Adalah dengan Retrograde uretrogram Sama kayak yang Tadi ruptur uretra Nanti kita lihat Ada penyempitan Dari uretranya Kemudian Tata laksananya Adalah Karena dia penyebabnya Adalah struktural Ada jaringan parut Di sana Maka tata laksananya Dengan pembedahan Bisa didilatasi mekanik Uretrotomi internal Ataupun Direkonstruksi bedah Intinya adalah Pembedahan Untuk mengkoreksi Jaringan parut Yang ada di uretranya Selanjutnya adalah Inkontinensia Inkontinensia itu adalah Kondisi Dimana urin itu Keluar secara Involunteer Urin atau mixi Secara Involunteer Ada empat tipe Satu adalah Tipe urge Urgency Kemudian dua Adalah tipe stress Yang ketiga Adalah tipe overflow Dan yang keempat Adalah tipe fungsional Bedanya apa Yang satu Tipe urge Atau urgency Itu adalah Suatu kondisi Dimana pasien itu Gak bisa Gak sadar Kencingnya keluar Jadi dia mixi Secara Involunteer Karena ada Aktivitas berlebihan Dari otot Bladernya Otot Blader itu kan Musculus Detrusor Jadi ada Over activity Atau Instabilitas Biasanya Penyebabnya Kelainan-kelainan Saraf Biasanya Kelainan-kelainan Neurologi Bikin Kelainan Saraf Otonom Akhirnya Kena ke Otot Blader Dia jadi Over active Ataupun Instabil Pasiennya Nanti jadi Involunteer Tipe Jadi Inkontinencia Tipe Urgency Gak bisa Nahan Kencing Dia Karena Bladernya Bawaannya Pengen Kencing Terus Kemudian Yang kedua Tipe stress Kalau yang stress Ini Karena Insufficiency Sphincter Jadi Harusnya Di bawah Dari Blader Itu Ada Sphincternya Yang bisa Menahan Kencing Nah Ini Sphincternya Longgar Insuffisien Gitu Bisa Karena Ada Prolapse Organ Panggul Bisa Karena Misalkan Perempuan Multiparitas Dan Sebagainya Gitu Sphincternya Longgar Jadi Setiap Kali Ada Tekanan Intra Abdomen Yang Meningkat Misalkan Pasiennya Batuk Pasiennya Bersin Ataupun Yang lainnya Kan ketekan Si bladernya Karena Sphincternya Kendor Akhirnya Kencingnya Keluar Nah Jadi Kasnya Tipe Stress Ini Adalah Inkontinensianya Terjadi Setiap Ada Peningkatan Tekanan Intra Abdomen Batuk Bersin Gitu Ya Ngeden Nah Itu Keluar Kemudian Overflow Overflow Ini Adalah Suatu Inkontinensia Yang Tadinya Didahului Dengan Retensi Jadi Dia Penyebabnya Adalah Obstruksi Dari Outlet Blader Ataupun Musculus Detrusor Yang Underactive Jadi Underactive Detrusor Bikin Dia Nggak Kencing Atau Blader Outlet Obstruksi Kan Akhirnya Pasiennya Nggak Kencing Tadinya Dia Retensi Nggak Kencing Pasiennya Kemudian Setelah Dia Retensi Nggak Kencing Pasiennya Sampai Dengan Tahap Tertentu Volumenya Jadi Penuh Volumenya Kepenuhan Nah Volume Yang Kepenuhan Ini Akhirnya Kalau Dia Retensi Volumenya Kepenuhan Akhirnya Merembes Dia Bocor Karena Saking Penuhnya Dia Udah Nggak Bisa Nahan Lagi Jadi Tadinya Retensi Urin Sekarang Jadi Inkontinensia Itu Namanya Tipe Overflow Kemudian Kalau Funksional Itu Inkontinensia Yang Bukan Disebabkan Karena Kelainan Di Tractus Urinarius Misal Kelainannya Ada di Sistem Organ Yang Lain Contoh Musculoskeletal Pasiennya Ada Nyeri Sendih Atau Mungkin Ada Kelumpuhan Yang Bikin Dia Nggak Bisa Ke Kamar Mandi Atau Ada Cognitive Impairment Intinya Adalah Masalah Diluar Dari Sistem Tractus Urinarius Yang Bikin Inkontinensia Itu Namanya Funksional Untuk Masing Tipe Inkontinensia Ini Tata Laksananya Adalah Sesuai Dengan Penyebabnya Kalau Misal Neurologi Berarti Obat-obatan Neuro Kemudian Kalau Svinter Berarti Koreksi Svinter Kalau Ada Obstruksi Berarti Koreksi Obstruksinya Dan Sebagainya Kita Coba Soal Lagi Pertanyaannya Adalah Grading Yang Tepat Untuk Kasus Ini Pasien Laki-laki Usia 45 Tahun Datang Dengan Keluar Nyeri Pinggang Kanan Menjalar Nih Ingat Tadi Ada Nyeri Pinggang Kemudian Menjalar Menjalarnya Sampai Keselangkangan Kelipat Paha Dari Pemeriksaan Fisik Tanda Vitalnya Oke Nyari Ketok CVA Kanannya Ada Balut Menginjal Kanannya Ada Pasien Mengatakan Pernah Periksa Kedokter Dikatakan Ada batu Di sawan Kemi Diperiksa IPU Didapatkan Gambaran Kalik Senyaman Datar Reading Adalah Ada Memo Mencoba Belum Ada Kita Bahas Jadi Pasien Ini Gradingnya Itu Berapa Kalau Nanya Grading Langsung Lihat Hasil IPU Ada Gambaran Kalik Menadar Flattening 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 Itu Berarti Dia Masuknya Grade Dua Karena Grade Satu Itu Satu Dua Grade Dua Jadi Dia Masuknya Flattening Grade Dua Kenapa Karena Grade Satu Itu Kan Tadi Blunting Grade Satu Itu Blunting Kemudian Grade Dua Itu Flattening Grade Tidak Itu Adalah Rounding Kemudian Grade Empat Itu Adalah Baloning Grade Lima Tidak Ada Nah Nyari Pinggang Menjalar Sampai Keselangkangan Curiganya Apa Curiganya Ureterolithiasis Karena Nyari Pinggang Yang Menjalar Curiganya Batu Ureter Jadi Ureterolithiasis Kalau Dia Menjalanya Keselangkangan Curiganya Yang Bagian Media Yang Bagian Tengah Ada Nyari Ketok CVA Kanan Dengan Balut Menjinjal Curiganya Sudah Ada Hidronefrosis Ternyata Betul Kalixnya Sudah Mendatar Flattening Sudah Hidronefrosis Grade Dua Jadi Diagnosis Pasiennya Adalah Ureterolithiasis Dextra Curiganya Bagian Media Disertai Dengan Hidronefrosis Dextra Grade Dua Eh Salah Salah Mencet Ada Oke Kemudian Nomor 9 Pertanyaannya Adalah Diagnosis Yang Tepat Untuk Pasien Ini Seorang Perempuan Usianya 36 Tahun Dibawa Ke Igedis Mengalami Kecilakan Nol Lintas Jatuhnya Kesisi Kanan Pinggang Kanannya Kena Setiar Sadar Tapi Gelisah Pemeriksaan Fisik Didapatkan Ada Lebam Di Pinggang Kanannya Nyari Ketok CVA Kanannya Positif Pada Pemeriksaan Radiologi Didapatkan Ada Lasterasi Cortex Ginjal Sepanjang 1,5 cm Tidak Ada Ekstrafasasi Duktus Kolektifus Diagnosis Yang Tepat Adalah Struktur Ginjal Grade Belum ada Nah Jadi Kalau Dia Tidak Ada Ekstrafasasi Urin Berarti Antara 1,2,3 Kalau Dia Sudah Adalah Serasi Di Cortex Strenal Lebih Dari 1 cm Berarti Masuknya Adalah Grade C Grade 3 Sip 7 Ini Maksudnya Ruptur Ginjal Derajat 3 Semua Setuju Kita lanjut Soal Nomor 10 Pertanyaannya Pemeriksaan Penunjang Apa Yang Tepat Pada Kasus Ini Tuan Edi 30 Tahun Pos KLL Terjatuh Dengan Posisi Duduk Pengen Kencing Tapi Gak Bisa Keluar Pretensi Pada Pemeriksaan TTV Ada Bloody Discharge Metal Bleeding Pada OUE Disertai Dengan Hematon Perianal Pemeriksaan Penunjang Apa Yang Tepat Pada Kasus Ini Pasiennya Ini Kayaknya Hematon Perineal Maksudnya Jadi Pasiennya Retensi Urine Pos KLL Ada Metal Bleeding Dan Hematon Perineal Curiganya Adalah Ruptur Uretraan Anterior Pemeriksaan Penunjang Kita Tindakan Yang Pertama Kali Dilakukan Tuan Parto 32 Tahun Tidak Bisa Kencing Setelah Mengalami Kecelakaan Tampak Ada Darah Menetes Dari Uretra Jadi Dia Retensi Kemudian Metal Bleeding Positif Dari Pemeriksaan TTV Pemeriksaan Radiologi Didapatkan Kontrasnya Keluar Ke Regio Peri Uretra Dan Perifesika Nah Ada Kontras yang Keluar ke Regio Peri Uretra Mendukung Retensi Dengan Mental Bleeding Curiganya Pasiennya Ada Ruptur Uretra Ada Extravalsasi Kontras Ke Perifesika Juga Jangan Jangan Ada Ruptur Bladernya Juga Didapatkan Fraktur Pelfis Tindakan Yang Pertama Kali Dilakukan Adalah Jadi Pasien Ini Curiga Ada Ruptur Uretra Disertai Dengan Ruptur Blader Atau Ruptur Bully Tindakan Yang Pertama Kali Dilakukan Ada Coba Belum Retensi Uriin Jadi Pertama Kali Kita Kerjakan Mengatasi Retensinya Dulu Ingat Ada Ruptur Uretranya Jadi Kita Tidak Boleh Pasang Kateter Uretra Jadi Kita Kerjakan Sistos Tommy Yang A Meskipun Ruptur Blader Perifesika Curiganya Extra Peritoneal Meskipun Terapinya Kita Coba Dengan Kateter Vole Tapi Karena Ada Ruptur Uretra Tidak Boleh Kita Pasang Kateter Jadi Sistos Tommy 12 Pertanyaannya Adalah Gold Standarnya Apa Pada Kasus Ini Pasien Datang Dengan Keuang Nyeri Pinggang Menjalar Ke area Kemaluan Udah Dua Minggu Demam Nyeri Pada Saat BAK Pasien Juga Mengeluhkan Kencing Lebih Sering Dari Biasanya Bisa 5-6 Kali Kalau Malam Hari Pada Pemeriksaan Fisik Ada Nyeri Ketok Kostovertebra Tidak Ada Terabah Masah Pemeriksaan Penujang Gold Standar Pada Kasus Ini Adalah Belum Ada Uang Coba Nyeri Pinggang Menjalar Oh Ini Ada Coba Kita Ucah Dulu City Scan Tanpa Kontras Setuju City Scan Tanpa Kontras Kenapa Jadi Pasien Nyeri Pinggang Menjalar Nyeri Pinggang Menjalar Berarti Ceriga Kita Adalah Urolithiasis Urethro Urethrolithiasis 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 Menjalarnya Ke area Kemaluan Berarti Curiganya Urethrolithiasis Dari yang Bagian Distal Kalau Ada Batu Maka Gold Tandar Kita Adalah City Scan Tanpa Kontras Jawabannya Adalah Yang E Soal Nomor 13 Pertanyaannya Adalah Tata Laksana Yang Tepat Pada Pasien Ini Tuan Tony K IGD Pos KRL 30 Menit Yang Lalu Pasien Mengelukkan Hematuri Berdarah Nyeri Hebat Di area Perut Bawah Pada Pemeriksaan Fisik Tensinya Mulai Turun Pasien Mulai Shock Terdapat Jejas Di area Suprapubis Distensi Abdomen Positif Pada Pemeriksaan Sistogram Ada Gambaran Flame Shape Appearance Tata Laksana Yang Tepat Pada Pasien Ini Adalah Ada Mau Coba A Catheter Volley 7-14 Hari Sip Setuju Ini Adalah Ruptur Bully Extra Peritoneal Jadi Pasiennya Hematuri Nyeri Perut Perut Bagian Bawah Flame Shape Appearance Berarti Ini Ruptur Bully Yang Extra Peritoneal Kalau Ada ruptur Bully Extra Peritoneal Maka Pilihan Kita Pasang Catheter Volley Dulu Selama 7-14 Hari Jawabannya Adalah Yang A Oke Lanjut ke Bedah Digesti Sekarang Nanti kita Mau bahas Dua Ada trauma Holofiskos Dan trauma Organ Padat Jadi slide Ini Cuma Mau bilang Kalau dia Traumanya Adalah Holofiskos Atau Organ Berongga Itu Dia Bisa Menyebabkan Peritoneitis Biasanya Dalam Waktu Lebih Dari 24 Jam Sedangkan Kalau Traumanya Organ Padat Itu Peritoneitis Lebih Cepet Jadi Dalam Waktu Kurang Dari 8 Jam Gitu Kita Mulai Dari Yang Padat Dulu Ada Trauma Lian Dengan Trauma Hepar Untuk Trauma Lian Lian Itu Kan Ada Di Kiri Atas Di 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 Sinilah Kira-kira Lian Nanti Kita Nenakan Jejas Dan Nyeri Pada Abdomen Kiri Atas Pada Umumnya Pasien Itu Ada Dalam Kondisi Berbagai Tingkat Hipovolemia Terus Nanti Ada Tanda Masa Tanda Peritonitis Terdapat Tanda Peritonitis Karena Kalau Lian Itu Lian Itu Salah Satu Organ Dengan Vaskularisasi Yang Sangat Banyak Kalau Sampai Ada Ruptur Lian Maka Perdarahannya Bisa Banyak Pasien Rentan Shock Perdarahan Yang Terakumulasi Ini Juga Bisa Menyebabkan Peritonitis Nanti Pada Pemeriksaan Fisik Kita Menemukan Redup Pada Perkusi Di Area Trauma Area Trauma Itu Mana Jadi Area Trauma Di Abdomen Kiri Atas Yang Dibatasi Oleh Bawah Sini Adalah Arcus Costa Kemudian Atas Sini Adalah Costa Nomor 6 Kemudian Samping Sini Linea Axel Anterior Segitiga Ini Area Trauma Ini Isinya Adalah Gaster Lambung Jadi Kalau Di Perkusi Harusnya Bunyinya Timpani Nah Ketika Ada Ruptur Lian Perdarahannya Banyak Maka Perdarahannya Akan Mengisi Area Trauma Jadi Ketika Di Perkusi Area Trauma Jadi Redup Redup Artinya Ada Cairan Di Bawah Tempat Kita Perkusi Dalam Hal Hal Ini Adalah Darah Terus Selain Ada Redup Di Area Trauma Kita Juga Ketemu Yang Namanya Kersain Kersain Untuk Kersain Ini Merupakan Nyeri Alih Pada Bahu Kiri Karena Adanya Iritasi Pada Peritoneum Yang Melapisi Permukaan Bawah Diafragma Kiri Jadi Si Lian Ini Atasnya Diafragma Jadi Lian Lian Atasnya Diafragma Nah Kalau Ada Ruptur Lian Perdarahan Darahnya Itu Akan Iritasi Termasuk Peritoneum Yang Melapisi Sisi Diafragma Di Atasnya Itu Nah Dia Persarafannya Adalah Nervus Prenicus Servical 3 Sampai Dengan Servical 5 C3 Sampai C5 Ini Juga Yang Sama Men Sarafi Dermatum Di Bahu Nah Karena Itu Ketika Ada Iritasi Di Diafragma Situ Maka Pasien Itu Akan Mengalami Revert Pain Sebagai Nyeri Di Daerah Bahu Kirinya Nah Itu Namanya Adalah Care Sign Kemudian Trauma Hepar Hepar Jejasnya Di Abdomen Kanan Atas Yang Sama Bisa Hipovolemic Juga Pasiennya Dan Peritonitis Tapi Kontuksinnya Tidak Ada Yang Selanjutnya Adalah Trauma Holofiscose Untuk Trauma Holofiscose Ini Organ Berung Kerusakannya Bisa Berupa Perforasi Bolong Kontusio Ataupun Lepasnya Usus Dari Mesentario Gejala Umumnya Pasiennya Akan Dapatkan Tanda Peritonitis Disertai Dengan Ileus Paralitik Jadi Kalau Udah Mengalami Misal Tadinya Peritonitis Eh sorry Tadinya Perforasi Perforasi Holofiscose Perforasi Organ Berungga Dari Perforasi Kan Pasiennya Akan Mengalami Pneum Peritoneum Kan Isinya Holofiscose Itu Udara Akhirnya Kalau Dia perforasi Udaranya Keluar Peritoneum Kemudian Setelah Ada udara Di dalam Kabung Peritoneum Akhirnya Peritonitis Pasiennya Nah Kalau Dia peritonitis Nanti Selanjutnya Pasiennya Ileus Paralitik Nah Dari Ex-fotonya Kalau Pneum Peritoneum Kita bisa Ketemu Football Sign Ini Kalau Udaranya Banyak Kemudian Kupula Sign Kupula Sign Gambaran Lusen Di bawah Dari Diafragma Jadi Garis putih Ini Diafragma Nah Lusen Di bawahnya Ini Adalah Udaranya Pneumo Peritoneum Namanya Adalah Kupula Sign Kemudian Kalau Kita Ambil Gambar Di posisi LLD Left Lateral Dekubitus Nanti Kita Lihat Ada Udara Di atas Yang Lusen Ini Selanjutnya Adalah Apendicitis Akut Lans Adalah Terima kasih.